Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kesempatan yang diberikan Saya percaya Semua kejadian yang terjadi atas hidup kita Tidak ada yang terjadi secara kebetulan Bentar, saya ingat-ingat 30 sampai 40 menit Saya kalau ngomongan suka kebablah saudara Berarti sampai jam 7 Oke Saya kemarin diberitahu sama si Sofi Diberitahu kini isi sharing firman ya Sebenarnya saya kaget saudara Karena saya mikir persiapannya ya kapan ya Tuhan Oh baru doa semalam suntuk Terus saya bilang gini Tuhan tapi aku mau siap Dalam segala hal Kita harus mau siap saudara Dalam segala keadaan Dalam kondisi apapun Karena kita ini kan sudah diciptakan oleh Tuhan Jadi kepunyaannya Saya hari-hari ini diajari Tuhan gini Apa Tuhan yang harus saya lakukan Tuhan ingatkan saya Mengabdi Mengabdi karena cinta Jadi bukan Banyak orang mengabdi saudara Mengabdi kesini Mengabdi kesini Tapi bukan karena cinta saudara Banyak yang mengabdi karena Faktor keturunan Keturunan ini berarti nanti Diranjutkan anak-anaknya Mengabdi Banyak yang mengabdi keatasannya Mengabdi Tapi bukan karena cinta Karena tugas Karena hadianya Karena uang Karena dibayar besar Untuk mengabdi Kita Tuhan mau Seperti kita ini Mengabdi Karena cinta Saya ngomong sama Tuhan Tuhan Mengabdi karena cinta itu Tidak gampang Tuhan Sulit Cinta Cinta yang kita miliki Cinta yang saya miliki Terutama saya bilang sama Tuhan Tidak ada apa-apanya Dibanding cinta yang dari kamu Jadi waktu duduk disana Tuhan ingatkan lagi Mengabdi Itu adalah mempersembahkan hidupmu Sebagai suatu Sebagai penyembahan Ke aku Itu mengabdi Nah itu salah satu Mengabdi Mempersembahkan hidupmu Sebagai suatu persembahan Menyembah Sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan melalui seluruh Aspek hidup kita Gampang enggak? Enggak gampang Saya sering kali Ngomong sama Tuhan Gini Tuhan Aku mau Tapi aku enggak mampu Aku mau Tuhan Tapi enggak mampu Tapi tadi Ada lagu lagi Diingatkan Tuhan Firman Segala sesuatu itu Dari dia Oleh dia Dan kepada dia Jadi semua yang ada Dalam diri kita Kebaikan Kebaikan Seperti tadi lagunya Kebaikan yang ada Dalam diri kita Semuanya Itu karena Tuhan Bukan karena kita Sama sekali Enggak ada Saya diingatkan Dari Tuhan Waktu di sana tadi Saya diingatkan Banyak hal Sama Tuhan Sejak saya masih Belum apa-apa Sudara Masih enggak ngerti Hampir bunuh diri Melihat masa depan Suram Dan rasanya Dunia saya Hancur Di sana Tuhan Ambil saya Sudara Tuhan angkat saya Tuhan perkenalkan Dia sebagai Pribadi Yang memberi saya Tujuan hidup Memberi saya Arahan Memberi saya Goal Memberi saya Semua hal yang Petunjuk-petunjuk Yang harus saya Lakukan Dari Enggak punya Pengharapan Karena waktu itu Saya sempat Salah masuk Jurusan Yang saya pernah Seringkan Sudara Salah masuk Jurusan Dan Sudah disumpahin Sama Tante saya Sudah diomongin Kamu enggak mungkin Lulus Kalau enggak DO Ya hamil Pasti hamil Ini enggak DO Itu Mempengaruhi saya Meskipun saya Lawan Tapi itu masuk Dan itu Mempengaruhi saya Sampai titik tertentu Saya baru sadar Saya salah masuk Jurusan Kuliah Masuk jurusan Yang salah Dan itu membuat Saya frustasi Jadi saya enggak bisa Ngikuti Saya dari IPA Kan masuk ke Masuk ke akutansi Saya pikir Banyak hitung-hitungan Ternyata Bukan hitung-hitungan Matematika Tetapi pencatatan Memang banyak Angka Tapi enggak Bukan matematika Sudara Saya itu suka Matematika 2X kuadrat Tambah X Tambah 3X Nah itu saya suka Orta-at-at-at-at-angka Saya suka Tapi Ternyata yang diakutansikan Bukan begitu Tidak otak-at-at-at-angka Mencatat Keluar masuk Keluar masuknya Pengeluaran Pemasukan Jadi saya kecewa Dan saya enggak bisa Ngikuti Ujung-ujungnya Saya ingin bunuh diri Saudara Saya pikir Yaudah Berarti yang diomong Tante itu benar Hampir Bunuh diri Rasanya Kepingin Cuma saya mikir Sakno Papa Kalau bunuh diri Papa sudah korban Buat saya Papa sudah serahkan Semuanya Buat Kita bukan orang Yang mampu Tapi Papa Mau untuk Bayari saya Kuliah Di Surabaya Waktu itu Tapi dari situ Gara-gara itu Tuhan Membuat saya Ketemu Tuhan Kalau saya Enggak salah Masuk jurusan Enggak mungkin Saya ketemu Tuhan Saudara Meskipun menurut saya Saya itu sudah Kenal Tuhan Saya dulu Setiap hari Saudara Ke gereja Setiap hari Dalam keadaan gelisah Setiap hari Ke gereja Setiap hari Setiap hari Enggak ketemu Tuhan Saudara Karena saya Waktu itu Tidak pernah Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Tuhan Dan Juru Selamat Saya cuman Jadikan Yesus Sebagai Tukang Selamat Kalau ada apa-apa Minta tolong Minta tolong Minta tolong Cuman itu Kalau tidak ditolong Marah Kalau tidak ditolong Ngancam Terus Tuhan-Tuhanan Itu yang saya kenal Mulai kecil Yang saya tahu Cuman seperti itu Ketuhan Sikap saya Ketuhan Cuman itu Cuman jadi Tukang Selamat Setelah saya Akhirnya ketemu Tuhan Bertobat Saya diajari untuk Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tidak cuma Tukang Selamat Tapi sebagai Tuhan kita Raja kita Yang menguasai Dan mengendalikan Hidup kita Sejak itu Sejak itu Saya belajar Aku mau Tuhan Ajari aku Baru Saya ngerti Saya waktu itu Sering denger Kok banyak Pak Yusa Dan saya ngerti Ternyata Hidup sama Tuhan Tidak sesulit Yang saya bayangkan Artinya gini Harus sakti Harus kudus Tidak bercelah Kan sulit Ya saudara Mikir no kudus Kudus Tidak bercelah Itu kan Tidak gampang Lewat omongan Kita bisa salah Lewat semuanya Bisa salah Tapi setelah saya Dengarkan Pak Yusa Cipto Rada ada Kelegaan Oh ternyata Jelek-jelek Tetap bisa Dipakai Tuhan Berarti Kamu tidak cari Yang baik ya Tuhan Yang model Bobrok Kayak gini Bisa ya Tuhan Kalau Pak Yusa Bisa Berarti saya juga bisa Itu awal Saya jalan Sama Tuhan Awal saya Belajar Ngerti Tuhan Dan awal Saya ngerti Ternyata Tuhan itu Bisa diajak Bicara Saudara Saya pikir Tuhan itu Tidak bisa diajak Bicara Yang ngerti Suara Tuhan itu Cuman yang Dimimbar-mimbar Ini loh Yang gembala-gembala Yang penginjil-penginjil Kita ini siapa Dengar-dengar Suara Tuhan Tapi ternyata Setelah saya Kenal Tuhan Saya semakin Ngerti Domba-dombaku Mengenal Suaraku Saya belajar Kalau saya Dombanya Berarti saya Mengenal Suaranya Tuhan Waktu itu Saya masih ingat Saya itu Pingin Dengerno Suara Tuhan Tapi saya Tidak Ngerti Tapi saya Tau Oh Pak Yusak Bisa denger Suara Tuhan Kalau Maminani ini Dengar Suara Tuhan Audible Saya tanya Audible itu Apa Audible itu Yang denger Seperti kita Ngomong itu Suaranya jelas Saya pikir Suara Tuhan itu Semua Audible Jadi suatu saat Waktu itu Saya diikutkan Pelajaran Dasar Kekristenan Awal Setelah bertobat Ikut pelajaran Saya pagi Ke gereja saya Yang lama Pagi Ketempat ini Belajar Dasar Kekristenan Sore Saya ke tempat Gereja saya Yang lama Pagi sore Pagi sore Cuma untuk membuktikan Bahwa Saya tidak mau Pindah-pindah Saya tidak mau Pindah-pindah Saya tidak mau Tapi Tuhan itu Ajar saya Belajar dasar Kekristenan Tentang ini Terus suatu saat Saya itu tidak mampu Saudara Saya itu capek Pagi jam 6 Sore berangkat Lagi ke gereja lagi Cuma untuk membuktikan Aku tidak Pindah Aku setia Ternyata Saya salah Setia itu Sama Tuhan juga Saudara Jadi saya belajar Terus saya ngomong Sama instruksor saya Dulu saya itu Tidak suka Orang Kristen Jujur Saya benci Sama orang Kristen Saya pikir Orang Kristen Suka Minda-minda Agama Suka Ngajak-ngajak Orang Pindah Agama Itu orang Kristen Itu di pikiran Saya juga Saya pikir Jadi saya Anti Sama orang Kristen Dulunya Makanya Saya percaya Pak Yusuf Yang kita tidak suka Malah tambah Jadi Saudara Saya tidak suka Jadi orang Kristen Saya tambah Dijadikan Tuhan Kristen Karena Kekristenan itu Ternyata Bukan agama Tetapi Masalah hubungan Kita Dengan Tuhan Karena agama Tidak Menyelamatkan Kita Tidak ada Agama Yang bisa Menyelamatkan Agama Itu cuman Merak Nah Terus setelah itu Saya ngomong Sama instruksor saya Saya ini sudah Berapa bulan ya Satu bulan Ambil dua bulan Saya ini pagi Kesini loh Sore itu Saya ke gereja Saya sendiri Saya ini capek loh Kayak gini terus Gimana ini Saya capek Bayangan saya Pikiran saya Sudah saya rencanakan Kalau dia bilang Yaudah Kamu pindah Sini aja Enggak usah gereja Ketempatmu yang lama Saya kalau Sampai Kisah Yang ngomong gitu Saya sudah bertekad Cukup sampai disini Minggu depan Saya tidak melanjutkan Pelajaran Kenapa saya waktu itu Ikut pelajaran Dasar kekristenan Karena dibilangi gini Kamu harus belajar Tentang ini Harus diisi firman Malam ini Kamu kan sudah Bertopat Dilepaskan Kalau enggak Diisi firman Itu iblis Ngajak Itu teman-temannya Masuk ke kamu Dan keadaan kamu Akan tujuh kali Lebih Jelek Lebih buruk Dari sekarang Saya kaget Dibilangi gitu Saya mikir Sekarang aja Saya sudah enggak tahan Pengen bunuh diri Kalau tujuh kali Lebih buruk Tambah gimana Langsung saya bilang Ya wes Mau mau Saya mikir Daripada lebih buruk Dari sekarang Jadi saya ikut Karena takut Lebih buruk Dari sekarang Bukan karena Cinta Tuhan Sama sekali Enggak ada Saudara Saya ikut Belajaran Dasar kekristenan Dari situ Saya belajar Mulai jatuh Cinta sama Tuhan Nah Terus Instrukturnya Ngomong gini Ya Ternyata Instrukturnya Ngomong gini Gini loh Kamu tanya Tuhan Gereja itu Yang milihkan Tuhan Bukan kamu Mele-mele Sendiri Oh saya baru Ngerti Saudara Oh ya 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 Seneng saya Saya seneng Saya pulang Rumah pulang Saya doa Saya cepat Tanya Tuhan Tuhan Saya ini gimana Tuhan Kalau pindah Kenapa Apa perlu tetap Disini Apa pindah Capek Tuhan Kedua tempat Saya itu Tidak mau Dua tempat Meskipun sekarang Banyak gereja Jalan-jalan Tapi itu Melelahkan Saudara Percaya Dua tempat Saja Sangat melelahkan Saya belajar Saya tunggu Saudara Suaranya Saya pikir Itu audible Seperti yang Mami Nani Dengar Saya doa Saya denger Saya tunggu Saya pacak firman Saya tunggu lagi Tuhan Harus pindah Atau enggak Kalau pindah Alasannya apa Tidak pindah Alasannya apa Saya pikir Ada suara Ternyata Enggak Saudara Saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu Tanpa suara Sama sekali Tapi suatu saat Saya dipanggil Sama adik saya Saya Kekosannya adik saya Ternyata Yang sekamar Punya pertanyaan Yang sama Dengan saya Dia tanya Kak Saya ini Suka ke persekutuan Sebelah Persekutuan Kristen Kak Saya ini Perlu Pindah Pindah atau enggak Ya Kak Saya mau Ngomong gini Kamu itu Tanya Aku aja Kak Ngerti jawab Panya kok Tanya Dalam hati itu Saya ngomong gini Tapi tiba-tiba Rokudus ingatkan Langsung saya ngomong gini Tuhan Kalau kamu mau Jawab Lewat mulut saya Pakai mulut saya Tuhan Saya mau Terus tiba-tiba Saya ditunjukin BIS itu Jadi saya Belajar Ditunjukin BIS Ada BIS Akas BIS Cipto Saya dulu itu Kalau pulang Suka naik BIS Dan Tuhan itu Jawab ke kita Itu Sesuai dengan Pribadi kita Masing-masing Saudara Enggak bisa sama Cara ngomong Tuhan ke Mami Cara ngomong Tuhan ke Pak Yusa Cara ngomong Tuhan ke yang lain Itu beda-beda Saudara Saya pikir dulu Sama Tapi ternyata Enggak sama Kalau kita pikir Pengen jadi yang sama Kita frustasi Saya bersyukur Kita punya Allah Yang memperlakukan kita Dengan cara yang berbeda Karena setiap kita ini Istimewa Saudara Enggak sama Satu dengan yang lain Kita aja yang seringkali Kepingin jadi orang lain Padahal Tuhan Padahal Tuhan Ciptakan kita Spesial Yang ada di saya Tidak ada di orang lain Suami istri aja Saya dengan suami saya Yang ada di saya Tidak ada di dia Itu Saya tidak punya Dia punya Itu salah satu hal Yang membuat Saya tertarik Saudara Yang saya tidak punya Dia punya Yang saya punya Dia tidak punya Itu juga mungkin Yang membuat dia tertarik Sama saya Saya belajar Tapi sejak itu Tuhan tunjukkan Base Akas sama Base Cipto Terus Tuhan bilang gini Kalau kamu Kamu itu fanatik Merak base Base Akas Base Cipto Kalau kamu naik base ini Terus suatu saat Base nya itu Jalan ke Jakarta Dan base itu Ternyata mogok Di tengah jalan Dan kamu suruh Pindah merek Dikirimlah base yang lain Dan kamu bilang Kalau tidak merek base ini Aku tidak mau Aku pokoknya mau Dikirim base yang mereknya Harus ini Sementara teman-temanmu Pindah ke base itu Dan jalan ke Jakarta Kamu tetap di dalam base Karena kamu lihat Merknya tidak cocok Dan kamu tidak mau Kira-kira nyampe Saya bilang Kalau kamu sekarang Di gerejamu sekarang Kamu itu bertumbuh Berbuah Bersama Tuhan Tidak perlu pindah-pindah Sudah tetap saja Tapi kalau macet Berhenti Kenapa tidak pindah Karena agama itu Cuma merek Tidak bisa menyelamatkan Yesus yang menyelamatkan Kalau di tempat itu Membuat kamu Semakin cinta Yesus Semakin kenal Yesus Dan semakin mengerti Semakin haus Sama Yesus Tempatmu disitu Tidak perlu pindah Saya ngerti Oh saya baru ngerti Dan saya akan ngomong Sama dia Pergumulanmu sama Pergumulanku Persis Dan aku sekarang ngerti Tuhan bisa ngomong Dengan banyak cara Tidak harus audible Bisa lewat pengalaman Bisa lewat kotbah Mbak Tuhan Bisa lewat banyak cara Peristiwa Demi peristiwa Seringkali Tuhan Bicara Sejak itu saya tahu Bahwa Saya menyembah Tuhan Yang hidup Yang bisa diajak omong Yang bisa ditanyain Macem-macem Baru saya ngerti Saya praktek Pak Yusak ngomong Tanya Tuhan Tanya Tuhan Saya waktu itu Tidak ngerti Tanya Tuhan Jawab ya apa Saya sampai di kos Baru sadar Saya kok tidak tanya Sama pembimbing saya tadi ya Jawab ya Tuhan Ya apa Saya sudah tanya-tanya Tapi tidak mengerti jawabnya Ternyata Tuhan punya cara Punya cara menjawab kita Yang kita ngerti Jangan berusaha Untuk meniru yang lain Karena kita spesial Kita diperlakukan Secara spesial Tuhan bilang sama saya Mulai belajar Ngabdi Mengabdi Bukan cuma ikut Tuhan Tapi mulai belajar Sampai tingkat mengabdi Tidak gampang Saya ngomong Tuhan Tapi tadi saya diingatkan Segala sesuatu Dari dia Oleh dia Dan untuk dia Saya belajar Waktu Tuhan Memerintahkan Pak Agung Rasanya pernah ngomong Tuhan memerintahkan Tangannya Ikut Mengerjakan Saudara Jadi dia Tidak cuma Perintah-perintah saja Seperti Seorang bos Yang memerintahkan Bahwanya Lakukan ini Lakukan ini Lakukan Terus dicek Oh jelek Nilainya kurang 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 Tuhan kita bukan Tuhan Yang seperti itu Yang setiap hari Melihat kesalahan kita Ayo Belum Coret Coret Frustasi Kalau kita punya Tuhan Yang seperti itu Saudara Saya bersyukur Tuhan kita itu Waktu memerintahkan Sesuatu Tangannya Ikut Mengerjakan Saya belajar Tentang Nabi Noh Kemarin Mami ngomong Tentang Nabi Noh Saya juga pernah Belajar soal Nabi Noh Yang disuruh Ngumpulkan Binatang Pernah baca ya Saudara Nabi Noh Suruh ngumpulkan Semua jenis binatang Jantan Betina Semua jenis Yang ada di dunia Sampai burung Burung Saya baca itu Saya mikir Kalau saya jadi Noh Saya protes Pertama kali Sebenar aja Tuhan Nangkep burung Segala jenis Apa caranya Cari kadal aja Cewek Cowok Tidak gampang Saudara Tangkep kadal Lihat Ini cewek Ini cowok Oh bukan cewek Kurang satu Nangkep itu aja Tidak gampang Saudara Semua jenis Saya mikir Tuhan Kok Nabi Noh Itu waktu itu Kan gak sakti Dia kan juga Manusia Tapi diperintah Kumpulin Tujuh hari lagi Harus dikumpulin Saya baca Kok gak protes Nabi Noh Kok ya nurut Tapi saya denger Kotbanya Mami Tentang Nabi Noh Itu jadi pertanyaan saya Saya baca Kotbanya Mami Ternyata Dia waktu Mami itu berdoa Katanya terus ketemu Bapak Noh Terus ditanyain Bapak Noh Gimana caranya Ternyata Bapak Noh Cuman ngomong Katanya Yang diperintahkan Tuhan Hai binatang Datang ke tempat ini Tujuh hari lagi Jantan dan betina Dari yang haram Yang tidak haram Tujuh hari lagi Datang ke tempat ini Burung-burung di udara Semua jenis Datang ke tempat ini Jantan dan betina Suruh datang Ngomong Hari pertama Hari kedua Sampai hari ketujuh Saya cek Saudara Di firman Benar Saudara Hari ketujuh Binatang-binatang Itu Kenapa Saudara Datang Sendiri Saudara Bagian Nujumak Mengucapkan Saya belajar Seperti Mami yang kemarin Ngomong Noh itu orang yang Taat Sama Tuhan Nurut Tidak berbantah-bantahan Kalau saya Pak Yusak pernah ngomong Kaken mikir Dipikir sih Terus gimana Harus jelas Kasih tugas Harus jelas Gimana Job disnya seperti apa Prakteknya seperti apa Sama Tuhan Kadang-kadang Tidak kayak gitu Saudara Saya belajar Saya baca Binatang itu Jalan sendiri Ternyata Saudara Datang Hari ketujuh Persis Binatang itu Datang Bayangin Kalau bukan Tuhan Binatang itu Datang Terus rame-rame Geruduk-geruduk Maksud Saya pikir Gimana caranya Buat binatang Baris Binatang itu Berbaris Tertip Teratur Saya yakin Nabi Nuh Tidak bisa Membuat binatang itu Baris Tertip Teratur Binatang itu Kan tidak punya Akal budi Saudara Karep-karepnya Sendiri kan Tapi bisa Tertip Bisa teratur Sepasang 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 Bayangin Kalau binatang itu Buradul semua Terus Nuh Yang membuat baris Ya gajah Kamu di urutan ketiga Badak Urutan kelima Ayo cepat Tarik-tarik Menurut saya Hari itu Nuh Tidak bisa masuk Batera Ngatur binatang aja Tidak gampang Ngatur manusia aja Tidak gampang Saudara Apalagi Ngatur binatang Tapi saya itu Kagum sama Tuhan Waktu dia Memerintah Tangannya Ikut Mengerjakan Bagian kita Hanya Nurut Dan Percaya Saya Saya Belajar Ternyata Percaya Hanya Nurut Tidak Berontak Tidak Protes Duluan Disuruh Terima dulu Ngerti Tidak Ngerti Terima dulu Nanti Tuhan Yang Ngajari Waktu Suruh Ngabdi Dengan Cinta Saya Protes Dulu Saudara Tidak Isat Tuhan Angel Bisa Bukankah Semuanya Dari Aku Oleh Aku Dan Untuk Aku Dari Tuhan Siapa Yang Mengerjakan Tuhan Saudara Di dalam Kita Dari Tuhan Semua Hidup Kudus Kalau Tidak Kudus Tidak Ketemu Tuhan Dengan Satu Ayat Itu Saya Bisa Protes Tidak Gampang Ngomong Salah Sudah Tidak Kudus Tidak Gampang Tapi Tuhan Ngomong Bukannya Semuanya Itu Dari Aku Artinya Tuhan Yang Mengerjakan Di dalam Kita Coba Kita Lihat Ayatnya Dulu Di Roma 11 36 Roma 11 36 Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Kalau Kita Sadar Bahwa Semua Itu Dari Dia Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dia Makanya Kalau Kita Sadar Ya Semua Harus Dikembalikan Ke Dia Saudara Karena Kan Dari Dia Dari Tuhan Dikerjakan Oleh Tuhan Ya Harus Dikembalikan Ke Tuhan Sebenarnya Sulit Enggak Enggak Sulit Kembalikan Ke Tuhan Tapi Seringkali Kita Merasa Bukan Dari Dia Bukan Oleh Dia Tapi Kita Yang Berusaha Aku Sudah Bayar Harganya Aku Sudah Lakukan Aku Sudah Ngerjain Ini Aku Sudah Ngerjain Ini Tapi Kok Enggak Dihargai Kok Disalahin Tambahan Yang Dapat Penghargaan Kok Yang Sana Yang Kerja Yang Sini Yang Dihargai Kok Yang Sana Dan Kita Jengkel Kita Protes Kita Kalau Kita Sadar Segala Sesuatu Itu Dari Dia Oleh Dia Yang Kerjain Itu Tuhan Melalui Kita Kita Tidak Bisa Protes Mau Yang Dapat Penghargaan Siapa Terserah Karena Semuanya Kita Kembalikan Ke Tuhan Ini Proses Belajar Gampang Tidak Gampang Tapi Saya Belajar Saya Belajar Tetap Saya Belajar Makanya Tuhan Katakan Ini Kerjakan Segala Sesuatu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Saya Lihatkan Ayatnya Kerjakan Segala Sesuatu Di kolose Kolose 3 Betul Enggak Kolose 3 2 3 2 4 Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuat Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Saya Belajar Kerjakan Dengan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Keinginan Tuhan Yang Taruh Saudara Kalau kita Pingin Berdoa Kita Pingin Berdiri Buat Kota Kita Sampai Pingin Ikut Doa Pujian Penyembahan 15 Jam Percayalah Saudara Bukan Kita Yang Pengen Tapi Tuhan Yang Taruh Keinginan Itu Di hati Saya Saya Dengar Banyak Banyak Orang Terakhir Terakhir Ini Cik Kamu Ke Sion Ikut Itu Aku Pengen Aku Sudah Lama Tiba 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 Aku Keluar Keinginan Aku Pengen Siapa Yang Kasih Keinginan Saya Nggak Promosi Ke dia Saya Nggak Ngomongin Dia Punya Keinginan Artinya Sampai Kalau kita Punya Keinginan Sesuatu Yang Baik Itu Dari Tuhan Sumbernya Saudara Jadi Keinginan Itu Dari Tuhan Apapun Yang Kamu Perbuat Makanya Perbuat Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Saya Belajar Sejak Awal Kalau Saya Protes Waktu Baru Bertobat Disuruh Mama Saya Nyapu Ngepel Kora Kora Cuci Piring Saya Kadang-kadang Protes Saya Anak Paling Besar Tanggung jawab Memang Lebih Besar Mandat Itu Ternyata Disertai Harus Disertai Dengan Tanggung jawab Itu yang Mami ajarkan Kasih Mandat Sebagai Anak Sulung Tanggung jawab Yang Juga Lebih Besar Ternyata Tapi Saya Waktu Itu Protes Terus Keluarlah Firman Ini Apapun Juga Yang Kamu Kerjakan Kerjakan Untuk Aku Bukan Untuk Papa Mamamu Tapi Untuk Saya Kata Tuhan Saya Mulai Belajar Kerjakan Untuk Tuhan Cuci piring Saya Ngomong Cuci piring Untuk Tuhan Cuci piring Untuk Tuhan Saya Nyapu Kok Enak Yang lain Lihat TV Saya Yang Kora Kora Saya Ngelap Meja Saya Yang Bersih Bersih Saya Ngelap Meja Untuk Tuhan Saya Kerjakan Semua Untuk Tuhan Bukan Untuk Papa Mama Kalau Kita Lihat Manusia Kita Bisa Iri Saudara Kita Bisa Ngomong Kenapa Harus Aku Terus Kenapa Kok Enggak Siang Itu Kenapa Aku Selalu Kasih Tugas Terus Kenapa Kok Jatuh Enak Enak Ke Kita Ke Saya Tapi Kalau Kita Lihat Yang Kita Kerjakan Itu Untuk Tuhan Bukan Untuk Manusia Bukan Untuk Pemimpin Kita Bukan Untuk Orang Tua Kita Bukan Untuk Bos Kita Tapi Untuk Tuhan Saudara Bukan Untuk Manusia Kita Akan Kerjakan Dengan Segenap Upah Yang Kita Terima Itu Dari Tuhan Upah Dari Manusia Itu Terbatas Saudara Kalau Saudara Mengharapkan Upah Dari Manusia Hidup Dari Upah Yang Dari Manusia Kita Akan Kecewa Saudara Kerja Keras Lembur Lembur Saya Dulu Kerja Keras Di Kantor Akuntan Saudara Lembur Enggak Pernah Dibayar Terserah Boleh Lembur Boleh Enggak Yang Penting Ada Ada Itu Deadline Sekian Laporan Harus Selesai Terpaksalah Saya Lembur Kalau Enggak Dilembur Enggak Selesai Enggak Dapat Tambahan Enggak Dapat Pulang Jam 12 Malam Jam 11 Malam Itu Kalau Yang Berberber September Oktober November Mulai Berberber Itu Saya Setiap Hari Pulang Kantor Jam 11 Sampai Jam 12 Malam Saudara Dapat Gaji Dapat Tambahan Enggak Tapi Saya Waktu Itu Belum Ngerti Kerjakan Untuk Tuhan Enggak Tapi Waktu Saya Kerjakan Karena Deadline Bukan Untuk Tuhan Jadi Jadi Untuk Nggerundel Nggerundel Rodok Jengkel Jengkel Rodok Marah Marah Dan Yang Dipuji Siapa Atasan Saya Bukan Saya Yang Ngerjain Saya Tapi Laporan Masuk Ke Atasan Atasan Yang Dipuji Tapi Kalau Kita Orang Orang Kristen Yang Kenal Tuhan Kita Akan Belajar Enggak Ngurus Yang Dipuji Siapa Yang Dipuji Sana Yang Dipuji Sini Yang Kerja Sini Kita Kerja Untuk Tuhan Upah Kita Terima Dari Tuhan Bukan Manusia Upah Manusia Terbatas Upah Yang Dari Tuhan Tidak Terbatas Saya Belajar Kalau Saya Hidup Dari Gaji Gak Cukup Saudara Kita Hidup Bukan Dari Gaji Kita Kita Hidup Bukan Dari Pekerjaan Kita Dan Tuhan Sudah Membuktikan Di Hidup Saya Bahwa Hidup Saya Hidup Anak Anak Saya Bukan Karena Pekerjaan Saya Tapi Karena Pemeliharaan Tuhan Itu Tuhan Sudah Buktikan Saudara Seringkali Kita Itu Salah Paham Sama Tuhan Karena Kita Tidak Kenal Siapa Dia Kita Tidak Tau Tuhan Kita Seperti Apa Tidak Tuhan Ajari Tuhan 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 Merentah Tangannya Ikut Ngerjakan Tuhan Kalau Merentah Dia Kasih Petunjuk Tidak Cuman Perentah Terus Dia Lihat Dari Jauh Enggak Dia Dampingi Didampingi Kita Diajari Satu Satu Dan Tuhan Tuhan Tidak Pernah Protes Bodoh Banget Diajari Tidak Issa Saya Tidak Pernah Digitukan Saudara Saya Tidak Ngerti Saya Ngomong Diajari Saudara Nomor Satu Belajar Seleraku Kita Mengabdi Kepada Seseorang Kalau Tidak Ngerti Seleranya Runyam Saudara Misal Kayak Buiin Kesukaannya Udang Yang Paling Tidak Disukai Salah Satunya Durian Saya Penggemar Durian Saya Dulu Pernah Tidak Ngerti Waktu Itu Ibu Ke Surabaya Pas Jam Kosong Saya Ajak Ayo Bu Minum Jus Enak Enak Jusnya Saya Bawa Ke Jus Durian Ini Yang Terkenal Jus Durian Kopior Enak Bu Bu Ngomong Kalau Dia Tidak Suka Durian Dan Saya Tidak Mengenal Beliau Dia Cuma Ngomong Ya Sama Senyum Tapi Dia Pilih Yang Lain Saudara Dan Saya Tidak Ngerti Kalau Ternyata Tidak Suka Sama Durian Kita Seringkali Melayani Seseorang Melayani Tuhan Tidak Tau Seleranya Tuhan Seperti Apa Saya Waktu Dikendari Dikasih Tau Gini Ayo Siapkan Ya Itu Kamarnya Mami Kasih Makanan Roti Saya Tanya Mateng Roti Senengan Mami Apa Roti Apa Aku Belum Pernah Tanya Saya Doa Tuhan Roti Apa Tuhan Aku Tidak Ngerti Nanti Aku Beli Yang Aku Suka Yang Mami Ternyata Tidak Suka Saya Tanya Ke Riko Riko Tau Nggak Sukanya Mami Roti Apa Aku Tidak Tau Jelas Cik Sama Tapi Yang Penting Cik Mami Tidak Suka Susu Keju Keju Nggak Suka Oke Cukup Riko Yang penting Aku Tidak Ngambil Susu Dan Keju Tapi Kan Dua Kamar Satunya Sofi Rokudus Susu Dan Keju Taruh Kamar Sebelah Kamar Yang Sini Tidak Boleh Ada Susu Dan Tidak Boleh Ada Keju Oke Saya Tidak Ngerti Saya Belajar Untuk Mengabdi Itu Ternyata Perlu Belajar Selera Seleranya Tuhan Seleranya Pemimpin Kita Saya Ngalami Saudara Waktu itu Saya Ditraktir Makan Temen Anak Pembim Anak Yang Pernasihah Bimbing Dia Kerja Di Aus Terus Dia Bilang Sama Temennya Tolong Ci Ayu Ditraktir Ajak Makan Ajakan Makan Disini Tetap Notem Pate Terus Dibelikan Makanan Waktu itu Pecel Malam Setelah Kebaktian Malam Saya Disuruh Traktir Pecel Semua Ci Ayu Aku bilang Aku bawa Rombongan Nggak usah Traktir Sekarang Nanti Nggak apa-apa Ci Ayu Katanya Traktir Semua Keluarga Plus Rombongannya Ci Ayu Boleh Semua Datanglah Kita Kesana Pecel Yang paling Enak Oke Saya bilang Sip Pecel Saya suka Sampai Disana Kita Disuruh Jodok Manis Dia yang Meleh Saya Ngomong Dibelikan Ini Aku Cuman Mau Pecel Aku Seneng Pecel Nggak boleh Ci Ayu Ci Ayu Suruh Duduk Kita yang Meleh Tau Beres Duduk Manis Nanti Makanan Dikeluarin Saya Tetap Di dekatnya Penjualnya Saya melihat Yang di Pele Itu Yang Saya Lagi Nggak Seneng Malam Itu Saya Malam Itu Pengen Makan Yang Lain Saya Pengen Pecel Saja Paksa Nggak Bisa Cik Ayu Harus Karena Ini Perintah Dari Ini Temanku Saya Mikir Saya Nggak Suka Pelekan Ini Ini Saya Nggak Mau Saya Tetap Saya Pesen Sendiri Satu Piring Yang lain Yang lain Tetap Saudara Setelah Saya Makan Pecel Saya Dengan Satu Pecel Itu Satu Piring Enak Dan Saya Merasa Puas Seneng Tiba-tiba Dateng Yang lain Ini Ini Taruh Di Meja Saya Semua Daging Apa Macem Ayam Semua Saya Ngomong Yang Makan Siapa Nggak Tahu Pokoknya Perintahnya Tadi Gitu Suruh Kasih Di Meja Semua Ini Kalau Nggak Habis Bungkus Ulang Cik Ayu Sayang Ini Aduh Saya Ngomong Eh Kamu Mau Nraktir Saya Kan Iya Kenapa Tanya Saya Pengen Makan Apa Kenapa Saya Tanya Saya Pengen Menu Apa Enggak Cuma Suruh Duduk Janji Ayu Pokoknya Suruh Diem Dan Ini Disiapkan Semuanya Eh Seperti Itu Kita Sama Tuhan Sering Kali Seperti Itu Kita Siap Yang Menurut Kita Baik Oh Lagu Yang Lagi Ngetrend Ini Tuhan Oh Dipaksa Paksa Disediakan Semua Untuk Tuhan Katanya Tapi Kita Lupa Tanya Hari Ini Tuhan Lagi Pengen Apa Hari Ini Tuhan Lagi Keping Apa Pengen Aku Nyanyi Lagu Apa Tuhan Pengen Aku Melakukan Apa Kita Tanya Kita Terjebak Dengan Rutinitas Yang Apa Mereka Juga Terjebak Dengan Kebiasaan Kalau Makan Duduk Dan Disiap Semua Dijamu Tanpa Tanya Senengnya Apa Apakah Itu Menyenangkan Tidak Enak Juga Ternyata Terus Tuhan Kamu Gini Itu Kalau Kamu Melayani Kamu Harus Tahu Selera Kalau Seleraku Lagi Kepingin Ini Kamu Kasih Itu Menyenangkan Hatiku Membuat Tuhan Tersenyum Kemarin Mami Bilang Tuhan Tersenyum Saya terharu Tuhan Kita itu Kasihnya itu Belum Maksimal Menurut saya Apalagi Saya Belum Maksimal Kadang Masuk Rodok Ngantuk Ngantuk Rodok Capek Capek Tapi Belum Maksimal Tidak Dengan Sekendap Hati Terus 12 jam Sekendap Hati Enggak Ada Waktu Mulai Ngantuk Mulai capek Tapi Tuhan Tersenyum Saya terharu Kalau seleranya Sema dengan selera Tuhan Yang kita kerjakan Yang Tuhan Mau Meskipun Tidak Sempurna Ternyata Tuhan Tersenyum Saudara Saya belajar Ya Tuhan Layani dia Dengan seleranya Makanya Pak Kalau ngomong Tanya Tuhan Dikit Tanya Tuhan Termasuk Pakai Baju Tanya Tuhan Dulu Saya mikir Pakai Baju Tanya Tuhan Lucu Tuhan Direpot Repot Carai Kita Pakai Baju Segala Tapi Belajar Mengabdi Tanya Tuhan Kadang Pimpinan Kita Seneng Pakai You can See Itu seneng Selera Terus Yang ikuti Kita Ke acara Resmi Pakainya You can See Ikut sama Kita Dan ini Abdi Kita Bawaan Kita Tim Kita You can See Yang ini Pakai Yang Tawang Dan itu Hobi Ini Baju Enak Pakaiannya Enak Nyaman Terus dia Pakai Menurut Saudara Nyaman Nggak Kita Sebagai Pemimpin Lihat Anak Buah Pakai You can See Ke acara Kebaktian Nggak Salah Terus Angkat Tangan You can You can see Loh Ke acara Resmi Kok Nggak Cocok Nggak Cocok Salah Kostum Nggak Nyaman Kita Belajar Seleranya Tuhan Semua Hal Tanya Tuhan Yang kecil Tanya Tuhan Saya Saya Sering Ngomong Ngerepoti Tuhan Mau Semua Tanya Tuhan Tapi Ternyata Itu yang Tuhan Mau Supaya Kita Tahu Seleranya Seleranya Itu Harus Kita Kenali Dari Waktu Ke Waktu Tuhan Nggak Keluarkan List List Selera Tuhan Nggak Dikeluarin Keluarkan Itu Dari Waktu Ke Waktu Dari Hari Ke Hari Lewat Apa Pergaulan Kita Sama Tuhan Terus Kedua Tuhan Ngomong Selain Mengenal Selera Hatinya Kita Juga Harus Belajar Untuk Setia Pada Perkara-perkara Yang kecil Tuhan Selalu Ajari Kita Lewat Perkara Kecil Pintu Yang Besar Kecil 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 Tidak Ada Pintu Besar Terus Ada Orang Bawa-bawa Kemana Kuncinya Gede Karena Pintunya Besar Kuncinya Besar Terus Perlu Digotong Tiga Orang Untuk Buka Pintu Besar Perlu Kunci Besar Enggak Saya Lihat Pintu Yang Besar Besar Gerbang Besar Kuncinya Tetap Kecil Saudara Perkara-perkara Kecil Kunci Ini Bisa Membuka Pintu Yang Besar Dan Bisa Membuka Pintu Yang Kecil Dengan Kunci Yang Kecil Perkara-perkara Kecil Seringkali Merupakan Kunci Untuk Membuka Hal-hal Yang Besar Yang Tuhan Sediakan Di depan Kita Perkara Kecil Kita Enggak Tahu Perkara Kecil Ini Perkara Ini Merupakan Titik Balik Hidup Kita Kita Enggak Ngerti Seringkali Kita Meremehkan Hal-hal Yang Kecil Yang Kelihatannya Kecil Yang Enggak Masuk Hitungan Yang Enggak Dilihat Orang Yang Kecil Ternyata Itu Bisa Jadi Kunci Untuk Membuka Sesuatu Yang Besar Perkara-perkara Besar Yang Sedang Tuhan Sediakan Di depan Kita Makanya Tuhan Ajari Kerjakan Untuk Tuhan Setia Perkara Kecil Kerjakan Perkara Kecil Karena Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Tahu Dari Awal Sampai Akhir Saudara Hal Hal Kecil Yang Tuhan Setiapkan Karena Tuhan Tahu Itu Kedepan Untuk Menyiapkan Kita Contoh Daud Waktu Daud Jadikan Mengembalakan Kambing Domba Yang Cuman Dua Tiga Ekor Yang Saya Pikir Awalnya Seribu Domba Gagal Tetap Gagal Kalau Seribu Dombanya Cuma Dua Tiga Ekor Gaganya Enggak Ada Menurut Saya Cuma Dua Tiga Ekor Yang Ngetut Di Belakang Rasanya Kurang Tuhan Kalau Di Foto Tuhan Tiga Ekor Tok Tapi Saya Belajar Perkara Kecil Karena Daud Kerjakan Dengan Setia Dengan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Bukan Untuk Manusia Bukan Untuk Bapaknya Dia Berjuang Habis Habisan Untuk Tiga Ekor Singa Dilawan Beruang Dilawan Dia Ngorbankan Nyawanya Melindungi Tiga Ekor Ini Itu Ternyata Kunci Tuhan Melatih Daud Untuk Dapat Perkara Besar Melatih Daud Ujungnya Nanti Akan Jadi Raja Pengganti Saul Tuhan Melihat Awalnya Dan Akhirnya Kita Seringkali Enggak Ngelihat Kita Ngelihat Awalnya Enggak Tahu Akhirnya Seperti Apa Dan Kita Sudah Protes Di Awal Kok Mek Gini Tok Tuhan Belajar Alkitab Sekolah Alkitab Saya Pernah Dengar Sekolah Alkitab Cuma Dikasih Tugas Cuman Gini Aja Setiap Hari Termasuk Ngosek WC Apa Hubungannya Ngosek WC Sama Belajar Alkitab Seringkali Enggak Enggak Make sense Belajar Ini Kok Perintah Daud Jadi Raja Kalau Kita Lihat Jahat Gembala Kambing Domba Gak Make sense Gak Nyambung Sudah Dengan Jadi Raja Tapi Ternyata Tuhan Sedang Menempa Mental Daud Menempa Kesetiaan Daud Menempa Tanggung jawab Daud Menempa Keberanian Daud Sejak Awal Waktu Cuma Yang Lihat Kambing Dan Domba Yang Lihat Kambing Dan Domba Saya Yakin Bapaknya Gak Setiap hari Dikeker Diselidiki Coba Dilihat Daud Ngapain Saya Tahu Menggembalakan Kambing Domba Itu Hal Yang Paling Membahayakan Kalau Saya Mikir Kalau Itu Anak Yang Saya Sayangi Mungkin Gak Disuruh Menggembalakan Kambing Domba Karena Itu Bahaya Musuhnya Beruang Singa Kalau Gak Kena Dombanya Ya Kena Yang Jaga Kena Daud Tapi Tapi Saya Tahu Itu Karena Daud Gak Masuk Hitungan Di depan Orang Tuanya Mati Ya Matilah Gak Apa Tapi Karena Daud Kerjakan Dengan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Itu Bisa Dibuat Tuhan Untuk Menyiapkan Daud Untuk Sesuatu Yang Besar Jadi Raja Sampai Dia Ngeliat Goliat Gak Takut Kenapa Beruang Sudah pernah Tak Adapi Singa Tak Tak Takut Kita Belajar Dari Daud Yang Membunuh Goliat Bukan Pedang Yang Besar Tapi Batu Yang Kecil Yang Kecil Yang Diambil Dari Sungai Sama Daud Diambil Dan Batu Satu Batu Kecil Merobohkan Goliat Yang Jauh Lebih Besar Dari Daud Hal Yang Kecil Bisa Menghancurkan Sesuatu Yang Besar Hal Yang Kecil Bisa Mencip Mendatangkan Kebaikan Sesuatu Yang Besar Tapi Lewat Hal Kecil Juga Bisa Menghancurkan Hal Hal Yang Besar Kita Harus Belajar Semua Yang Besar Dimulai Dari Yang Kecil Saudara Gak Mungkin Langsung Besar Maminani Pun Memulai Juga Dari Yang Kecil Sampai Seringkali Kita Ngeliatkan Hasil Akhir Enak Ya Enggak Lihat Yang Kecil Awal Awalnya Kesetiaannya Dalam Perkara Perkara Kecil Mulai Belajar Saudara Kerjakan Untuk Tuhan Mulai Selera Belajar Seleranya Tuhan Kerjakan Dengan Setia Seperti Untuk Tuhan Bukan Untuk Manusia Terus Mulai Setia Perkara Kecil Apapun Yang Kita Dapat Tugas Yang Kita Dapat Bahkan Justru Tugas Yang Tidak Dilihat Orang Nilainya Itu Ternyata Tuhan Bila Besar Karena Yang Lihat Tuhan Kalau Kalau Dilihat Orang Terus Kita Dapat Pujian Terus Kita Ngomongnya Bisa Gini Oh Semua Anugerah Tuhan Padahal Di dalam Hati Weh Legos Seneng Kita Menikmati Kata Pak Yusra Kalau kita Menikmati Pujian Upanya Selesai Sampai Di sana Saudara Rugi Enggak Rugi Kerjakan Yang Kecil Yang Enggak Dilihat Yang Mungkin Enggak Akan Dapat Pujian Karena Enggak Ada Yang Lihat Tapi Itu Kunci Untuk Membuka Sesuatu Yang Besar Jangan Kejar Yang Besar Dulu Mulai Setia Perkara Perkara Yang Kecil Terakhir Kita Buka Di Benih Tuhan Seringkali Kasih Kita Benih Benih Itu Kecil Saudara Pernah Lihat Benih Itu Kode Pernah Enggak Benih Itu Kecil Benih Mangga Benih Apa Sal Benih Salak Benih Apapun Benih Pohon Yang Besar Itu Kecil Bijinya Kecil Saudara Seringkali Tuhan Kasih Kita Benih Dimasukkan Ditanam Jadi Pohon Yang Besar Menghasilkan Buah Buah Mangga Misalnya Benih Mangga Buah Yang Enak Kita Enggak Pernah Tahu Apa Yang Tuhan Percayakan Hal Kecil Apa Di Tangan Kita Kita Enggak Pernah Tahu Nantinya Ini Akan Jadi Seperti Apa Saat Ini Kita Enggak Tahu Tapi Mulai Belajar Setia Perkara Yang Kecil Karena Bisa Jadi Ini Akan Jadi Pohon Yang Besar Yang Kita Enggak Tahu Dan Itu Akan Membuat Banyak Orang Menghasilkan Buah Buah Bisa Dinikmati Banyak Orang Dan Menjadi Berkat Kita Seringkali Ngomong Mau Jadi Berkat Mau Dipakai Tuhan Tapi Begitu Dikasih Perkara Kecil Kita Protes Saudara Mek Gini Tok Seng Dipuji Sana Dalam KKR Seringkali Saya Lihat Dalam KKR Yang Bagian Golong Kabel Enggak Pernah Dipuji Saudara Oh Hebat Kamu Yang Bagian Golong Kabel Luar Biasa Yang Dipuji Biasanya Siapa Pengkotbanya Pemimpin Pujianya Pendoa Di belakang Gak Pernah Saya Lihat Wah Hebat Ini Berkat Pendoanya Jarang Saudara Mungkin Ada Tapi Jarang Pembicara Langsung Setelah Kebaktian Setelah KKR Langsung Masuk Green Room Masuk Di traktir Makanan Pendoa Melibir Ulang Dapat Nasi Kotaan Tapi Jangan Salah Kalau Kita Kerjakan Dengan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Upahnya Tidak Kalah Dengan Yang Kotbah Saudara Upahnya Tidak Kalah Dengan Yang Golong Kabel Upahnya Tidak Kalah Dengan Yang Ngomong Di Depan Yang Mimpin Yang Pemimpin Pujianya Tidak Kalah Saudara Kalau Kita Kerjakan Dengan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Ayo Kita Mulai Belajar Untuk Menerima Mandat Dan Tanggung Jawab Mulai Belajar Kenali Seleranya Kerjakan Dengan Segenap Hati Mulai Belajar Untuk Setia Perkara Kecil Kerjakan Perkara Kecil Makanya Bu Sering Ngomong Yang Orang Lain Tidak Mau Saya Mau Yang Orang Lain Tidak Suka Ngerja Saya Kerjakan Saya Pertama Tidak Ngerti Tapi Ternyata Tuhan Itu Hal Kecil Hal Yang Kelihatannya Tidak Disenangi Orang Tapi Kalau Kita Kerjakan Untuk Tuhan Baru Tahu Hasilnya Besar Dari Melayani Anak Miskin Bu Jadi Seperti Sekarang Dari Hal Yang Menurut Orang Waktu Itu Tidak Ada Melayani Anak Orang Miskin Itu Tidak Ada Seneng Seneng Tidak Tidak Ada Duitnya Termasuk Melayani Anak Muda Saya Diajari Tuhan Coba Waktu Itu Di Kereja Anu Anak Muda Saya Nggak Mampu Tuhan Kerja Tidak Semua Orang Mau Melayani Anak Muda Karena Anak Muda Tidak Ada Duitnya Keluar Uang Iya Waktu Itu Nggak Tau Kalau Anak Muda Sekarang Lebih Militan Jadi Kita Yang Keluar Kita Yang Traktir Ngajak Makan Kesini Ngajak Makan Kesitu Tetapi Kalau Kita Kerjakan Dengan Segenap Hati Seperti Untuk Tuhan Diperhitungkan Sama Tuhan Saya Waktu Keluar Kota Ditraktir Dijemput Saya Ini bukan Pembicara Bukan Siapa Siapa Nggak Bapa Cik Ayo Cik Kamu Mau Kemana Saya Waktu Itu Ke Bandung Diajak Kesini Saya Ini Bukan Pembicara Bukan Siapa Siapa Tapi Tuhan Ingatkan Kamu Sudah Pernah Lakukan Ini Dulu Waktu Kamu Mengembalakan Mereka Yang Anak Anak Bahkan Yang Anak Anak Remaja Yud Dulu Sekarang Yang Sudah Berhasil Datang Ke Saya Kak Masih Ingat Ngomong Sama Anak Saya Gaby Mamamu Ini Dulu Yang Bimbing Kita Saya Mikir Iya Kita Nggak Tahu Yang Kita Bimbing Itu Akhirnya Jadi Orang Besar Kita Nggak Tahu Waktu Itu Mungkin Anak Yang Paling Makal Yang Nggak Masuk Hitungan Tapi Kalau Kita Kerjakan Dengan Segenap Hati Kita Nggak Tahu Apa Yang Ada Di Tangan Kita Saat Ini Hal Yang Masuk Hitungan Yang Kecil Mari Kita Sama Sama Sediakan Kita Kerjakan Untuk Perkara Perkara Besar Di Depan Mulai Setia Perkara Kecil Mulai Belajar Terus Dengan Sungguh Terus Kita Tutup Dengan Yesaya 26 Ayat 12 Yesaya 26 Ayat 12 Ya Tuhan Engkau Akan Menyediakan Damai Sejahtera Bagi Kami Sebab Segala Sesuatu Yang Kami Kerjakan Engkau Lah Yang Melakukannya Bagi Kami Saya Percaya Tuhan Saya Percaya Saudara Tuhan Menyuruh Nabi Noh Bangun Perahu Mami Kemarin Bilangkan Tidak Punya Pengalaman Noh Bukan Insinyur Bukan Arsitek Bukan Orang Yang Kerjanya Kontraktor Yang Bangun Bangun Rumah Tapi Tapi Saya Belajar Kalau Tuhan Yang Memerintah Tangannya Ikut Mengerjakan Saudara Dikasih Petunjuk Detail Ukurannya Bahannya Pakai Ini Pakai Ini Sebelah Sini Bahkan Ditunjukin Gambarnya Harus Berpetak Petak Harus Gini Detail Saudara Bagian Menuju Mana Mau Dan Lakukan Percaya Nurut Ternyata Untuk Mau Nurut Meskipun Tidak Ngerti Itu Tidak Gampang Saudara Tapi Saya Mau Belajar Ayo Kita Sama Sama Belajar Mungkin Saat Ini Kita Dapat Sesuatu Dari Tuhan Kita Belum Ngerti Saya Baca Terus Baca Terus Buka Lahan Baru Saya Baca Mungkin Belum Ngerti Lahan Yang Mana Tuhan Ini Tapi Saya Ngomong Pokoknya Aku Percaya Tuhan Tak Kerjakan Dulu Belum Kelihatan Kerjain Dulu Belum Kelihatan Kerjain Dulu Dengan Segenap Hati Hal Hal Yang Kelihatannya Kecil Ini Yang Tuhan Ingatkan Hargai Terus Kerjakan Sesuatu Yang Mulai Dari Yang Kecil Mulai Sekarang Karena Nanti Yang Ngerjakan Itu Tuhan Kalau Dapat Visi Besar Jangan Keburu Protes Tapi Mulai Belajar Ingat Yang Ngerjakan Tuhan Saya Ngomong Selalu Ngomong Tuhan Aku Tidak Mampu Tapi Aku Mau Aku Tidak Mampu Tuhan Tapi Aku Mau Mari Kita Sama Sama Sudara Kita Selesaikan Semua Sampai Garis Akhir Kita Selesaikan Ini Membangun Tembok Kita Selesaikan Sama Sama Kita Sama Sama Saling Bergandengan Tangan Karena Tuhan Katakan Unity Membuat Yang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Yang Tidak Ada Menjadi Ada Lewat Unity Kita Tidak Bisa Ngerjakan Proyek Besar Sendirian Tapi Dari Perkara Kecil Yang Kita Kerjakan Dengan Setia Itu Akan Membuahkan Yang Kita Jadi Satu Saling Mengisi Saling Membangun Saling Melengkapi Itu Akan Jadi Suatu Proyek Yang Besar Yang Kita Akan Lihat Dan Itu Kita Akan Sadar Waktu Itu Terjadi Kita Akan Katakan Segala Sesuatu Itu Tuhan Yang Ngerjakan Sebab Segala Sesuatu Itu Dari Dia Oleh Dia Dan Untuk Dia Bagi Bagi Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Tuhan Memberkati Kenyang Enggak Ya Kalau Ayu Yang Kotbah Kenyang Kitanya Saya Mau Tambahin Masih Ingat Enggak Apa Yang Tuhan Janjikan Kemarin Tuh Lupakan Belajar Ya Kalau Mendapatkan Sesuatu Yang Yang Istimewa Saya Merasakan Itu Sangat Istimewa Tapi Enggak Tahu Saudara Cuman Selintas Atau Bagaimana Waktu Terakhir Tuhan Kan Ngasih Setetes Air Nah Baru Nge Kan Baru Nge Kan Tadi Lupakan Suka Kita Itu Tidak Memperhatikan Ya Sedangkan Yang Kemarin Terakhir Dikasih Itu Suatu Benih Tau Enggak Ya Dan Tetesannya Kayak Apa Yoh Coba Yang Masih Ingat Siapa Oh Ingat Ya Ingat Kirain Saya Udah Lupa Kalian Tahu Air Saya Itu Kan Kayak Ada Silver Silver Gitu Kan Ya Nah Itu Yang Saya Lihat Itu Tetesannya Set Masuk Kesini Ya Dan Tuhan Tuhan Ngatakan Ada Dua Hal Itu Benih Yang Tuhan Kasih Sama Kita Apa Pengertian Sama Kepander Tuh Lupa Eleng Eleng Kalau Hal Itu Itu Benih Kalian Diberi Benih Kamu Buang Ya Dicecer Di jalan Gak 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 Berbuah Apa Kamu Tanam Di Tempat Yang Tidak Subur Tidak Menghasilkan Ingat Itu Benih Yang Tuhan Kasih Setiap Ferman Yang Tuhan Kasihkan Itu Itu Perlu Pengertian Benar Enggak Perlu Pengertian Perlu Kepandian Kalau Kitanya Tidak Bisa Tangkap Saya Yang Dapat Banyak Saya Begitu Mendapatkan Itu Malamnya Tak Renungkan Tuhan Aku Hari ini Dapat Saya Sudah Tua Kepadian Saya Mungkin Kurang Pengertian Saya Mesti Kurang Aku Sudah Mau Pikun Tuhan Terima Kasih Buat Benih Itu Sungguh Orang Tua Suka Pikun Kelalenan Bukan Orang Tua Kalian Kalian Aduh Kelalannya Aduh Lupai Betul Enggak Suka Lupa Perlu Enggak Pengertian Perlu Enggak Kepandian Ini Tuhan Kasih Terima Kasih Tuhan Tadi Malam Terima Kasih Tuhan Buat Anak Anak Kecil Nanti Mau Tak Ingatkan Kamu Perlu Pengertian Kalau Diajari Sama Guru Ngerti Perlu Kepandian Kalau Begitu Kamu Diterangkan Matematika Tertama Cucu Saya Matematika Lagi Matematika Lagi Saya Berlanti Kasih Kepandian Saya Sampai Tadi Pagi Saya Berikan Roh Kepandian Pengertian Buat Kepandian Tuhan Supaya Baca 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 Alkitab Perlu Pengertian Kalau Ada Apa Klien Atau Nasabah Atau Ya Pokoknya Klien-klien Kita Semuanya Itu Loh Dia Ngomong Kita Melihat Oh Aku Ngerti Maksudnya Pengertian Itu Hampir Seperti Marifat Orang Yang Belum Ngomong Apa Kamu Sudah Tahu Dia Mau Ngomong Seperti Ini Pengertian Dan Apa Itu Seperti Tetesan Setetes Setetes Benih Ya Ingat Ya Ingat Ya Senang Nggak Saya Ngasih Pengertian Ini Senang Nggak Kamu Tak Kasih Ingetan Ini Jangan Menganggap Remeh Sungguh Tapi Kamu Oh Tuhan Terima Kasih Semalam Saya Mulai Merenungkan Terima Kasih Tuhan Benih Ini Aku Tanam Di Dalam Suatu Lahan Yang Subur Tuhan Aku Tanami Nanti Engkau Yang Menumbuhkan Engkau Akan Memberi Saya Kepandian Lebih Engkau Akan Memberi Aku Pengertian Sekalipun Umur Ku Bertambah Tapi Biar Pengertian Dan Pembandian Ku Bertambah Tambah Juga Amin Amin Mau kan Ayo kita berdoa Sebab Saya juga Merasakan ya Multimedia Perlu itu Betul gak Perlu Itu sangat Perlu Soundman Perlu Budi Supaya kamu Tambah pintar Tambah pintar Perlu Pengertian Jadi Saya Minta Kalau pagi Bangun Tidur Dalam nama Tuhan Tuhan Bertumbuh Engkau Bertumbuh Benih Ini Bertumbuh Pengertianku Bertambah Dan Juga Kepandian Kpertambah Tuhan Tolong Tak Sirami Supaya Makin Bertambah Tambah Dan Makin Bertumbuh Dan Berbuah Amin Nanti Semua Anak-anak Disini Menjadi Orang Yang Penuh Pengertian Saya Belum Ngomong Oh Mami Pengen Yang Gini Itu Pengertian Namanya Jadi Belajar Dan Belajar Engkau Akan Menjadi Orang Yang Belian Yuk Doa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Terima Kasih Buat Pujian Penyembahan Selama Satu Jam Terima Kasih Ya Tuhan Untuk Semua Benih Yang Kau Berikan Kepada Kami Biarlah Benih Ini Tidak Kecet Tuhan Benih Tidak Akan Kalau hari Ini Kami Melupakan Benih Itu Sekarang Kami Ambil Lagi Tuhan Kami Kami Ambil Dan Biarlah Benar Benih Ini Bertumbuh Dalam Hidup Kami Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Kami Tahu Apa Yang Kami Sudah Lakukan Kemarin Tuhan Tadi Malam Tuhan Kemarin Malam Tuhan Kami Percaya Tuhan Ini Akan Membuahkan Perkara Yang Luar Biasa Engkau Akan Membuat Perkara Yang Ajaib Buat Bangsa Dan Negara Kami Kami Pinta Tuhan Kau Redam Semuanya Tuhan Semua Isu Isu Semua Yang Ada Sepertinya Kok Bisa Serentak Mereka Semuanya Itu Melakukan Demo Di Kota Kota Baik Kota Besar Maupun Kota Kecil Tapi Hari Ini Tuhan Kami Sudah Menaikan Doa Doa Ini Kepadamu Engkau Mulai Menurunkan Hujan Damai Tuhan Hujan Pengertian Tuhan Hujan Kepandian Tuhan Supaya Mereka Itu Bisa Mikir Apa Yang Mereka Lakukan Tuhan Engkau Yang Meredam Semuanya Dan Negara Kami Akan Maju Menuju Kepada Kemenangan Terima Kasih Untuk Semuanya Kami Berdoa Buat Pemerintahan Pak Jokowi Tuhan Yang Saat-saat Ini Dikecam Kami Minta Beri roh Ketenangan Tuhan Beri hikmat Marifat Beri Kesabaran Tuhan Untuk Beliau Dapat Memimpin Sampai Garis Akhir Kami Berdoa Untuk Bapak Presiden Wakil Presiden Yang Terpilih Engkau Pun Memberikan Kepadanya Cool Spirit Tuhan Engkau Berikan Kepada Pak Jokowi Juga Cool Spirit Supaya Benar-benar Ya Tuhan Panah-panah Berapi Yang Ditujukan Untuk Semuanya Ini Dapat Diredam Kembali Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Tetap Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Kami Ini Supaya Negara Kami Ini Menjadi Negara Yang Berkenan Di Hatimu Dan Terus Maju Sampai Garis Akhir Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Saat Ini Juga Kami Tetap Berdoa Biarlah Pemulihan Pondok Daud Kebahagiaan Setiap Satu Bulan Sekali Bertambah Bertambah Tuhan Bertambah Saya Saat Ini Berdoa Bersama Dengan Anak Anak Mu Di Tempat Ini Tuhan Buat Setiap Kali Ada Sesuatu Yang Baru Yang Sedang Kau Kerjakan Menutup Semua Tembok Tembok Yang Lubang Tuhan Dan Biar Kami Menjadi Manusia Baru Di Dalam Pelayanan Kami Bertanggung Jawab Sampai Kami Tahu Bagaimana Kami Harus Menyenangkan Hati Tuhan Biar Kami Melakukan Itu Karena Tuhan Bukan Karena Manusia Kalau Kami Boleh Datang Karena Tuhan Kalau Kami Tidak Ngantuk Karena Tuhan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Terima Kasih Bapak Kami Percaya Kau Mendengar Doa Kami Dan Saat Ini Kami Tetap Minta Semua Masalah Dalam Hidup Kami Engkau Yang Akan Take Over Tuhan Dan Beri Kesehatan Dalam Menjalani Kehidupan Kami Daya Tantuku Yang Baru Engkau Berikan Buat Kami Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Ya Bapak Segala Pujian Hormat Syukur Kami Naikkan Di Hadapan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Semuanya Hari Ini Kami Mau Berjalan Bersamamu Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Hari Ini Adalah Pengurapan Yang Berasal Daripadamu Untuk Menguasai Seluruh Kehidupan Kami Menguasai Mata Kami Telinga Kami Bibir Mulut Kami Dan Hati Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Semua Yang Tidak Baik Dalam Hidup Kami Engkau Kikis Habis Ya Tuhan Engkau Yang Akan Memberkati Tangan Kami Supaya Tangan Kami Hari Ini Adalah Tangan Yang Siap Menerima Berkat Yang Daripadamu Siap Menerima Pimpinan Daripadamu Berkati Kaki Kami Tuhan Untuk Berjalan Dalam Jalan Yang Sudah Engkau Berikan Buat Kami Kami Mencapai Suatu Kemenangan Pada hari Ini Bersamamu Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Memberkati Sudara Semuanya